Sekarang kita sudah berada di lokasi yang keempat, ada bungker di sebelah belakang kita. Bangunan ini persis di sebelah kantor badan meteorologi dan geofisika BNB. Sekarang kita bertiga bersama Ibu Lura Desa Kandang, sudah berada di dalam salah satu bangunan. Bedanya bangunan ini bisa dimasukkan dan walaupun memang dalamnya kotor, nampaknya ini dijadikan tempat sampah yang dahulu. Tapi mungkin saat ini bisa dibersihkan untuk biar pengunjung bisa masuk juga ke dalam biar lebih nyaman. Bangunan ini dipertirakan setinggi 2 meter, ada beberapa jendela-jendela yang dibuat memang sengaja untuk udara masuk. Saya berada di dalam bangker, asik. Di dalamnya dingin, bersih, asri. Terima kasih. Terima kasih. Bangunan ini dari mana? Tadi yang tiga ketiga itu satu kesatuan. Ada juga warga ngomong, Bu ada di sana tempat ada satu lagi, makanya kita langsung ke sini. Akhirnya kita kembali ke kantor Lura Desa Kandang. Barusan kita sudah meliput beberapa titik dari bangker yang ada. Ada empat titik bersama Ibu Lura Desa Kandang. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lura yang sudah mengantar kita ke sana. Dan kita juga dari Bengkulu Heritage Society berharap bahwa penemuan bangker ini bisa menjadi salah satu aset provinsi Bengkulu, khususnya kota Bengkulu. Dan kami juga berharap ini adalah potensi sejarah dan mesti digali. Saya Sofian dan Judy serta kameramen Eko Fabrian Jaya melaporkan langsung untuk Bengkulu Heritage Society.